Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Dedyma channel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar baik B3K, JPNS atau dan sekarang itu kita sudah mulai belajar PPG ya dalam menghadapi beritas PPG tentunya teman-teman membutuhkan modal modalnya adalah teman-teman bisa menginterpretasi antara kisi-kisi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mode soalnya dan usahakan untuk mode-mode soalnya adalah soal-soal yang pernah dikeluarkan di tahun-tahun sebelumnya dan program kita sejak berbeda kisi-kisi gitu ya sampai sekarang yang kita sudah menyelesaikan matematika, bahasa Indonesia kemudian PPG dan sekarang kita masuk ke IPA jadi IPA ini keempat ya program keempat kita untuk IPA ini kita sudah bahas di part 1 kemarin sampai ke KI 46 sekarang kita lanjutkan untuk KI 47 sampai KI 53 silahkan teman-teman siapkan teh kopinya supaya nanti tidak ngantuk karena penjelasan kita itu cenderung membuat ngantuk ya kalau hanya dipahami sedikit demi sedikit atau sekelebatan saja itu nanti ngantuk ya usahakan teman-teman ikut menjawab sehingga nanti terjadi interaksi antara kita materi dengan teman-teman semua gitu ya jadi teman-teman kita mulai saja untuk pembahasan berarti sisi-isi soal berita SPPG PGSD 2022 bidang profesional KI 47 sampai KI 53 bidangnya IPA untuk KI 47 sampai 49 47 48 49 itu sama teman-teman artinya apa nanti varian soalnya lumayan banyak gitu ya jadi untuk KI 47 sampai 49 itu menguasai materi struktur konsep pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu KM-nya atau kompetensi mata pelajarannya adalah memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari yang menjadi fokus kita adalah indikatornya yaitu melakukan observasi beberapa gejala alam biotik observasi beberapa gejala alam biotik sampai soalnya seperti apa oke kita akan bahas nah ini soalnya seperti ini untuk menjaga kelestarian lingkungan salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi jadi reboisasi atau penghijauan nah penghijauan ini termasuk jenis untuk biotik gitu ya gejala alam biotik terkait dengan tumbuhan tujuannya apa baga memperindah susunan kota menjaga tanah dan menjaga erosi memperoleh kaya yang berlimpah atau meningkatkan pendapatan ini tujuan dari reboisasi adalah titik-titik untuk menjawab soal itu berarti kita harus memahami dulu apa itu reboisasi dan apa manfaat dari reboisasi itu sendiri reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau dalam kondisi tandus atau gundul jadi teman-teman sebenarnya reboisasi itu adalah penanaman hutan kembali itu ya intinya mengembalikan fungsi hutan itulah namanya reboisasi nah karena disitu berkaitan dengan fungsi hutan mengembalikan fungsi hutan maka manfaatnya tidak akan pernah jauh dari yang namanya fungsi hutan tadi kita sudah menjelaskan ya untuk pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan macam-macam fungsi hutan oke kita akan bahas manfaat dari reboisasi yang pertama itu mencegah erosi karena fungsi hutan adalah mencegahan erosi erosi itu akan berkurang ketika melakukan penanaman kembali karena fungsi dari hutan itu sendiri fungsi dari tumbuhan itu adalah manfaat orologi ya manfaat orologis ya itu pohon-pohon itu punya kemampuan akar dimana akar tersebut mencegah terjadinya erosi menyerap air gitu ya jadi tidak terjadi erosi menguatkan tanah gitu ya intinya seperti itu kemudian fungsi reboisasi yang kedua atau manfaat reboisasi kedua itu adalah mengembalikan air tanah nah pohon itu punya kemampuan menyerap air hujan dalam jumlah yang besar nah karena itu wilayah yang tandus misalkan itu ya tidak punya persediaan air tanah yang besar tidak punya kalau tandus kalau sebaliknya kalau memang pohonnya banyak maka air tanah itu banyak diserap oleh tanaman jadi mengembalikan air tanah manfaat ketiga adalah pengaturan suhu atau klimat klimatologi manfaat klimatologi ini hubungannya dengan fungsi hutan atau fungsi pohon-pohon itu menghasilkan oksigen dimana oksigen itu bersifat lebih sejuk lebih segar dan nyaman air itu berpengaruh terhadap iklimnya kalau jarang pohonnya maka tandus gitu ya maka iklimnya akan naik atau apa namanya suhu udara akan naik gitu ya atau biasa disebut kita sebut sebagai global warming gitu ya apalagi kalau fungsi hutan itu berhubungan dengan CO2 jadi pohon itu kan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis nah kalau pohonnya gundul maka siapa yang akan menyerap karbon dioksida akhirnya ke udara ke langit ke langit menyebabkan juga perubahan suhu yang ekstrim karena disitu efek rumah kaca itu yang salah satunya adalah karbon dioksida yang menyebabkan yang berikutnya fungsi dari rebusasi atau fungsi hutan itu adalah mengembalikan rumah hewan jadi ketika hutan gundul hutan hewan-hewan akan bermigrasi ke daerah yang lebih karena disitu hubungannya dengan habitat gitu ya hutan merupakan lingkungan yang menjadi tempat hidup atau habitat banyak hewan mengembalikan hutan artinya sama saja dengan mengembalikan rumah mereka gitu ya kemudian fungsi penghasil oksigen ya termasuk disitu penyerap CO2 juga tadi sudah kita terangkan jadi penghasil oksigen karena memang pohon-pohon itu hasil dari kegiatan fotosintesis itu menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup tentunya ya dari situ kita bisa jawab sebenarnya tujuan dari rebusasi kalau kita lihat yang A memperindah susunan kota itu faktor estetika saja itu kurang itu bukan fungsi asli dari rebusasi yang kedua adalah menjaga tanah menjaga tanah itu kadar air tanah kekuatan tanah kemudian menjaga erosi yes betul ya dua-duanya ini benar yang C memperoleh kayu yang berlimpah ini juga ini fungsi pendapatan ini bukan fungsi khusus dari rebusasi meningkatkan pendapatan juga bukan fungsi atau tujuan utama dari kegiatan rebusasi jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B berikutnya di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik nah kalau kita belajar tentang gejala alam itu ada gejala alam biotik dan gejala alam abiotik karena disini pertanyaannya bukan termasuk gejala alam biotik berarti gejala alam abiotik apakah metamorfosis fotosintesis penyerbukan atau erosi oke kita akan kaji dari empat opsi ini mana yang termasuk gejala alam abiotik karena disitu bukan biotik artinya abiotik oke untuk penjelasannya kita kemarin sudah memberikan penjelasan tentang apa itu bedanya gejala alam biotik apa itu gejala alam abiotik dan interaksi antara kedua gejala alam itu gejala alam biotik ini hubungannya dengan makhluk hidup misalkan metamorfosis fotosintesis penyerbukan pertumbuhan dan lain-lain itu namanya gejala alam biotik bernapas bergerak kemudian kalau gejala alam abiotik ini berkaitan dengan sifat fisik kimia luar makhluk hidup dia di luar makhluk hidup itu contohnya adalah hujan peristiwa pelapukan erosi ledakan dan sebagainya itu gejala alam abiotik masuk sinar matahari itu juga gejala alam abiotik dari situ kita bisa jawab kalau metamorfosis itu jelas gejala alam biotik fotosintesis itu juga biotik penyerbukan itu juga biotik maka jawaban yang erosi itu abiotik yang abiotik yang mana atau yang bukan biotik yang mana tentu saja jawaban yang tepat adalah opsi D varian soal yang lain tentang KI indikator tadi adalah seperti ini teman-teman fotosintesis pada tumbuhan hijau dipengaruhi oleh faktor internal misalkan keadaan klorofil pada klorofas dan faktor eksternal misalnya kesediaan air CO2 jahe mata pernyataan paling benar tentang laju fotosintesis pada tumbuhan hijau adalah titik-titik saya ulangi pernyataan yang paling benar artinya yang fokusnya ke situ tentang laju fotosintesis pada tumbuhan hijau oke kita akan bahas ini apakah A semakin tinggi kadar air dalam tanah maka semakin tinggi laju fotosintesis apakah B semakin tinggi intensitas jahaya semakin tinggi laju fotosintesis atau C semakin tinggi kadar CO2 maka semakin tinggi laju fotosintesis atau D semakin banyak klorofas pada daun maka semakin tinggi laju fotosintesis ini kelihatannya keempat-empatnya itu benar semua tapi di situ pernyataan yang paling benar yang paling benar yang memang apa namanya sangat berpengaruh berhadap laju fotosintesis oke kita akan bahas jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis itu macam-macam yang pertama adalah sinar matahari atau intensitas jahaya matahari nah sinar matahari adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis semakin rendah intensitas jahayanya maka semakin lambat proses fotosintesisnya karena energi yang diserap tidak cukup dan sebaliknya semakin tinggi intensitas jahaya maka semakin cepat laju fotosintesisnya ya semakin apa namanya semakin banyak atau intensitas jahaya mataharinya semakin banyak atau semakin lama semakin besar maka laju fotosintesisnya juga semakin tinggi gitu ya itu sinar matahari yang kedua adalah pengaruh karbon dioksida atau CO2 nah CO2 ini berperan sebagai bahan termasuk bahan utama dalam kegiatan fotosintesis nah bila konsentrasi karbon dioksida atau CO2 nya banyak kan suplei suplei apa namanya bahan bahan untuk fotosintesisnya akan banyak maka semakin banyak karbon dioksidanya atau karbon dioksidanya semakin naik maka dapat laju fotosintesis bisa semakin naik juga gitu ya nah kadar CO2 di udara itu fotosintesis bisa berjalan meningkat seiring naiknya kadar CO2 jadi laju fotosintesis itu sebanding dengan kadar CO2 di udara semakin banyak CO2 nya semakin tinggi laju fotosintesisnya semakin rendah maka semakin rendah laju fotosintesisnya namun yang perlu digarisbawahi teman-teman jadi CO2 yang terlalu tinggi itu menyebabkan malah justru meracuni jadi nanti grafiknya itu naik kemudian mendata turun seperti itu ya kalau kadar CO2 nya tinggi memang laju fotosintesis akan juga naik namun kalau CO2 nya terlalu tinggi itu meracuni bahkan menyebabkan stomata itu tertutup sehingga laju fotosintesis pun terganggu jadi faktor karbon dioksid dioksida apa namanya jumlah karbon dioksida itu memang berpengaruh tapi juga kalau kelebihan akan menyebabkan fotosintesis menjadi terganggu yang ketiga yang keempat ya itu faktor air faktor suhu juga faktor suhu jadi suhu itu juga berpengaruh terhadap fotosintesis laju fotosintesis nah ketika suhunya minum 5 derajat celcius sampai 35 derajat celcius di atas kisaran suhu itu laju fotosintesis akan malah turun meningkatnya di 5 sampai 35 setelah itu atau di bawahnya itu nanti akan turun suhu juga berpengaruh kemudian air juga berpengaruh semakin banyak air karena air itu kan bahan bakunya bahan baku untuk kegiatan fotosintesis kan air dan CO2 jadi air itu semakin tinggi maka semakin cepat laju fotosintesis namun yang menjadi catatan itu kalau semakin tinggi 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 apa namanya malah justru tanaman itu sendiri yang tidak bagus malah justru meracuni terlalu banyak air tanaman itu malah sering mati jadi ada petasan tersendiri tidak mau telah air apalagi kalau kekurangan ketika kekurangan maka proses fotosintesis pasti terganggu kalau kurang air kalau kelebihan air itu nanti justru juga mengganggu kemudian kadar oksigen atau kadar O2 semakin tinggi kadar oksigen laju fotosintesis semakin signifikan akan menjadi rendah laju fotosintesisnya justru malah jadi rendah ketika oksigen tinggi fotosintesisnya menjadi rendah ini merupakan efek interaksi antara konsentrasi CO2 dan O2 kemudian kandungan hara juga berpengaruh semakin banyak kandungan hara yang dibutuhkan oleh proses fotosintesis yang dibutuhkan chlorophyll maka ini nanti juga berdampak menaikkan laju fotosintesis namun jika kandungannya kurang juga akan menurunkan laju fotosintesis dari sini kita bisa jawab jadi yang mutla tadi adalah cahaya matahari yang lain ada batasannya kalau kita lihat yang semakin tinggi kadar air dalam tanah maka semakin tinggi laju fotosintesis itu juga benar namun tadi kita sudah mengingatkan berkali-kali itu tidak mutla ada batasannya yang dibutuhkan oleh tanaman kalau terlalu berlebih air justru malah tanaman mati jadi laju fotosintesis malah turun oke yang B intensitas sayaya matahari tadi benar yang C semakin tinggi kadar CO2 semakin tinggi laju fotosintesis itu benar namun ada pengecualannya ada batasannya kalau terlalu banyak CO2-nya malah justru mengganggu atau meracuni tanaman itu sehingga laju fotosintesis justru malah turun kemudian yang dibanyaknya kloropas pada daun menyebabkan semakin tinggi laju fotosintesis itu juga benar namun juga ada batasannya maka yang paling benar atau yang paling mutla itu adalah semakin tinggi intensitas sayaya matahari semakin tinggi laju fotosintesis soal yang lain seperti ini teman-teman jika hutan-hutan banyak ditebangi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab secara terus menerus dan tidak ada penanaman kembali maka akan mengakibatkan titik-titik jika hutan banyak ditebang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab secara terus menerus dan tidak ada penanaman kembali atau repolisasi maka akan mengakibatkan titik-titik nah tadi kita dapat tentang fungsi hutan jadi kita terkait fungsi hutan nah kalau hutannya gundul seperti apa kan itu pertanyaannya yang menjadi pertanyaan kan itu apakah menyebabkan retakan tanah dan menurunnya kadar CO2 banjir dan sum meningkat kesukuran tanah berkurang berkurangnya kadar O2 atau patahan tanah dan meningkatnya kadar O2 oke kita akan bahas tadi sebenarnya kita sudah secara eksplisit implisit secara implisit kita sudah bahas ini kita akan kembali membahasnya dengan pendekatan pendekatan yang lumayan berbeda nah sebagai hutan apa namanya ini kondisi hutan yang gundul atau rusak akibat penebangan secara sembarangan itu punya dampak punya akibat gitu ya akibatnya antara yang pertama itu terjadinya erosi atau pengikisan atau retakan tanah akibat tidak ada akar tanaman yang menjadi penyanggah tanah karena memang fungsi hutan fungsi pembohonan itu ya akar-akarnya untuk menyanggah tanah supaya tanah itu kuat gitu ya yang kedua karena fungsi hutan tadi adalah akar-akar pembohonan itu menyerap air dalam jumlah yang banyak maka kalau hutannya gundul pasti tidak ada daerah resapan airnya gitu ya ada banyak karena tidak ada resapan air maka air langsung turun tidak ada yang meresap tidak ada yang mengambil jadi terjadi banjir dan tanah longsor jadi kalau menjelaskan teman-teman itu kalau menjelaskan harus tahu sebab akibatnya kenapa banjir karena hutan ditebangi karena hutan ditebangi maka fungsi dari akar tanaman tidak berjalan sebagaimana mestinya akar tanaman itu untuk menyerap air dalam jumlah yang banyak kalau tidak ada yang menyerap maka air langsung mengalir itu saja terjadilah banjir nah tanah longsor juga demikian yang ketiga karena gundul maka tanah menjadi kersang tidak ada pepohonan yang membantu menjaga siklus air jadi karena fungsi akar tumbuhan tadi adalah untuk menyerap air jadi kalau hutannya gundul tidak ada yang menyerap air maka tanah kekurangan air sehingga tanah menjadi kersang yang keempat tanah menjadi gundul tanah gundul ini akibatnya apa? membuat kesukuran tanah berkurang nutrisinya menguap terbawa air menjaga berikutnya yang kelima itu karena fungsi hutannya sebagai habitat dari hewan maka kalau hutannya digunduli maka habitat tumbuhan atau hewan terbentuk itu dampaknya akan menurun populasinya habisannya terganggu maka populasi dari hewan-hewan itu akan turun nah penurunan populasi ini mempengaruhi rantai makanan dan ekosistem hutan jadi tidak seimbang lagi pohon membantu menyerap karbon dioksida karena fungsi dari pohon fungsi dari tumbuhan itu dalam kegiatan fotosintesis itu menyerap CO2 jumlahnya sangat banyak padahal CO2 itu racun bagi kita tapi makanan bagi tanaman oke nah penebangan dan pembakaran hutan berpengaruh pada perubahan iklim itu juga karena tadi CO2 nya itu kan berlimpah kalau ada hutannya maka diserap oleh hutan untuk kegiatan fotosintesis kalau tidak ada maka CO2 akan ke udara nah ke udara nanti terjadinya global warming atau pemanasan suhu gitu ya pemanasan suhu karena memang salah satu gas rumah kaca ya CO2 itu sendiri kemudian ketujuh pohon fotosintesis ya ini tentang fotosintesis ya hasil dari fotosintesis itu menghasilkan oksigen jadi kalau tanaman kautan-hutan itu ditebangnya atau menjadi gundul maka suplai oksigen yang menyediakan oksigen bagi makhluk hidup akan berkurang drastis disitu kita bisa analisa jawaban-jawabannya kita lihat yang retakan tanah retakan tanah itu yes masuk ya tadi termasuk karena fungsi hidup menyangga menyangga tanah supaya tanah itu tidak retak tidak mudah erosi maka retakan tanah ini yes kalau menurunnya kadar CO2 menurunnya kadar CO2 itu salah harusnya harus meningkatkan karena fungsi hutan tadi menyerap CO2 kalau hutannya gundul maka siapa yang menyerap CO2 yang ini salah banjir oke banjir ini masuk suhu meningkat suhu meningkat itu juga masuk dua-duanya masuk karena suhu meningkat tadi hubungannya dengan CO2 CO2-nya terlalu banyak yang di udara maka menyebabkan efek rumah kaca akibatnya global warming atau pemanasan suhu atau perubahan yang yang C kesuburan tanah berkurang yes ini juga sebenarnya masuk kemudian berkurangnya kadar O2 ini juga masuk dua-duanya sebenarnya masuk ini kenapa saya silang tidak secara langsung jadi kesuburan tanah itu termasuk yang menjadi disebab termasuk memang pengundulan hutan itu namun disitu lebih relevan yang B banjir dan suhu yang meningkat yang lebih relepan karena kesuburan tanah bisa dikelola dengan hal yang lain misalkan pemberian pupuk dan lain-lain gitu ya yang di patahan tanah dan meningkatnya kadar O2 patahan tanah itu yes meningkatkan kadar O2 ini jelas salah meningkatkan kadar O2 harusnya ini mengurangi karena yang melakukan fotosintesis berkurang otomatis hasil dari fotosintesis kan O2 hasil dari fotosintesis maka ini harusnya turun jadi jawaban yang B itu paling benar kalau jawaban yang C C itu juga benar tapi lebih relevan yang B kalau teman-teman menjawab C juga tidak apa-apa kan kita menganalisa bersama-sama masuk ke K49 teman-teman ini kita langsung saja menuju ke indikatornya ini menilai hasil observasi beberapa gejala alam biotik varian soalnya seperti ini setelah melakukan penelitian tentang gejala alam biotik perlu disusun titik-titik pakai kesimpulan dan saran untuk kegiatan berikutnya laporan penelitian sistematika laporan penelitian atau kesimpulan hasil penelitian setelah melakukan penelitian jadi kegiatan penelitian itu kan sejak dari perencanaan atau perancangan penelitian pelaksanaan penelitian kemudian hasil penelitian atau analisis penelitian setelah melakukan itu semua maka baru apa oke untuk menjawab soal ini berarti kita harus paham tentang metode penelitian atau metode ilmiah yang dipakai dalam penelitian jadi saat melakukan metode ilmiah itu langkah-langkahnya teman-teman harus bahas yang pertama itu rumusan masalah awal penelitian itu dimulai dengan dari suatu pertanyaan atau rumusan masalahnya rumusan masalah itu yang baik itu diawali dari kegiatan identifikasi masalah dulu nah biasanya ditandai dengan kalimat tanya tadi sudah saya katakan bahwa perumusan masalah itu harus tahu harus ada pertanyaannya dulu pertanyaannya seperti apa yang akan kita pecahkan kemudian yang kedua ada perumusan hipotesis hipotesis itu jawaban sementara atau dugaan sementara nah nanti kita akan buktikan setelah kegiatan penelitian oke yang ketiga itu baru proses perancangan eksperimen ya menentukan tujuan alat bahan menentukan data yang akan dikumpulkan teknik atau prosedur pengumpulan datanya seperti apa metodenya seperti apa itu ya itu kegiatan perancangan eksperimen atau merancang eksperimen atau perencanaan eksperimennya seperti apa kemudian baru pelaksanaan kegiatan eksperimen atau melakukan eksperimen nah kegiatan melakukan eksperimen itu dimulai dengan mengumpulkan data data-data kemudian bisa bentuknya catatan orian tampil diagram nah selama kegiatan ada keterampilan keterampilan proses dasar yang akan harus dilakukan dengan tepat misalkan ada metode pengamatannya seperti apa cara mengklasifikasi seperti apa gitu ya cara menyimpulannya seperti apa dan lain-lain itu melakukan eksperimen setelah melakukan eksperimen baru kegiatan penyimpulan penyimpulan ini masih dalam satu kaitan penelitian teman-teman nah memeriksa kembali apakah hipotesis yang diajukan itu benar apa tidak kan data-data sudah ada data sudah dikumpulkan data sudah diinterprestasi atau di analisis atau di apa namanya itu ya ditafsirkan nah setelah ditafsirkan baru disimpulkan nah proses penyimpulan ini melihat hipotesisnya jadi apakah kesesuaian antara hipotesis dengan hasil penelitiannya jadi kesimpulan yang diperluan dapat digunakan untuk mendukung hipotesis penelitian atau alat untuk menjawab permasalahan pada hipotesis benar-benar ini jadi sejak perencangan sampai penyimpulan nanti adalah kegiatan eksperimen atau kegiatan penelitian setelah selesai kegiatan penelitian baru yang ke-6 melaporkan hasil nah setelah penelitian selesai anda dapat membuat laporan hasil laporan itu menyebabkan hal-hal pada setiap kegiatan atau metode ilmiah yang ditulis secara sistematis bahasanya singkat jelas menggunakan bahasa yang baik dan benar dari situ kita bisa jawab ya teman-teman setelah melakukan penelitian tadi saya sudah mengatakannya setelah melakukan penelitian itu berarti penelitian itu dari perancangan sampai kesimpulan nah berbeda lagi kalau pertanyaannya setelah melakukan kegiatan eksperimen baru apa beda nah kalau setelah melakukan kegiatan eksperimen maka jawabannya adalah kesimpulan hasil penelitian nah karena disini adalah setelah melakukan kegiatan penelitian tentang gejala alam biotek maka disusun apa laporan penelitian tadi ya langkah ke-6 varian soal yang lain dalam kegiatan menganalisis gejala alam biotek perlu upaya sadar dan perencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ini merupakan pengertian dari apa apakah pembangunan perkelanjutan yang berwasan lingkungan hidup pembangunan berbasis lingkungan hidup untuk menyiapkan kehidupan bagi generasi masa kini dan masa depan pembangunan daya dukung lingkungan untuk generasi masa kini dan masa depan atau pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk generasi masa kini dan masa depan ini apakah pembangunan berkelanjutan pembangunan berbasis lingkungan pembangunan daya dukungan atau pengelolaan lingkungan oke kita akan bahas masing-masing dari definisinya kita mulai dari pembangunan berkelanjutan berwasan lingkungan hidup itu definisinya seperti ini opaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup sosial, ekonomi, ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan mutu generasi hidup, masa kini dan masa depan ini sama seperti soalnya kemudian kalau yang kedua pembangunan berwawasan lingkungan itu apa? pembangunan berwawasan lingkungan itu pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kehidupan, kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya jadi beda ya, jadi pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan berwawasan lingkungan berbeda, kalau pembangunan berkelanjutan tadi upaya sadar terencana, kalau pembangunan berwawasan lingkungan itu pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat SDA dan SDM kemudian kalau daya dukung lingkungan hubungannya dengan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perihidupan manusia dan makhluk lain jadi kita bisa jawab ya berdasarkan definisi berarti jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup oke itu dulu teman-teman, sekedar informasi ibu peritas PPG-PGSD sudah full version, artinya sudah ada TPA, bakat minat, profesional dan pedagogik, nah bagi teman-teman yang sudah beli, menginginkan update-nya versi update-nya, silahkan teman-teman hubungi admin ya 085-712-166-998 atau bagi teman-teman yang baru ikut, belum tahu ternyata ada ibu dan TO-nya silahkan teman-teman membeli di 085-712-166-998 kemudian terima kasih atas perhatiannya, cukup sekarang Assalamualaikum Wr. Wb